Kita akan segera masuk ke materi kedua, karena kita masih full energi, habis ini, habis materi kedua, baru kita akan break untuk sholat asar dan break toilet. Langsung saja, kita akan menuju satu materi yang sangat luar biasa, teman-teman. Jadi, di mana yang namanya bisnis kita itu adalah people business, bisnis tentang manusia. Kalau kita mau bisnis tentang manusia, tentunya kita butuh ilmu untuk mengenali tipe-tipe manusia, teman-teman. Karena setiap tipe manusia, mereka punya cara pendekatan yang terbeda. Dan pembicara yang satu ini, yang akan membimbing kita untuk materi ini, tidak kalah luar biasa. Beliau adalah upline kita semua. Beliau sudah di bisnis ini mungkin sekitar 8 tahun. Dan beliau adalah tim elit tercepat waktu itu. di OTG Indonesia. Dan sebentar lagi, sudah akan menjadi One Million Dollar Circle Member. Saya tidak akan berlama-lama lagi. Kita sambut. Upland leader kita semua, Mbak Ersi Ravanti. Silahkan, Mbak. Yeay! Oke, teman-teman. Thank you banget semua. Sekali lagi, boleh nggak kita kasih virtual tepuk tangan untuk Mbak Lani? Yeah, thank you banget, Mbak Lani. Guys, kalian perlu tahu bahwa aku adalah generasi ketujuh dari Mbak Lani. It means sebenarnya, sebenarnya Mbak Lani tidak dapat royalti apapun, seara financial dari grup kita. Jadi, benar-benar kita benar-benar ditunjukkan sekali bahwa inilah yang artinya makna dari ketulusan, makna dari bagaimana seorang leader, leader besar, itu tetap mau merangkul, mau turun ke bawah lagi untuk mengajak kita semua untuk naik bareng ke atas. Karena sosok leader itu mungkin kalau teman-teman tahu istilah Sherpa, Sherpa itu adalah penuntun di pegunungan, di gunung tinggi. Dia akan naik, ngajak orang untuk naik ke atas, kemudian sudah sampai di atas turun bareng lagi seperti itu. Jadi, great leader itu seperti itu. Dan kita semua sudah belajar banget ya, ditunjukkan langsung dari Mbak Lani dan Pak Rony. Jadi, sekali lagi boleh lihat buk tangan untuk Mbak Lani. Dan oke, langsung aja karena kita waktunya ini online ya, kenapa terkesannya kayak buru-buru? Karena kami sangat memahami bahwa yang namanya rentang fokus manusia itu tidak bisa lama. Jadi, sebisa mungkin kita selesaikan jam start ini dalam waktu 4-5 jam aja. Oke, langsung aja. Siapa di sini yang merasa memiliki kesulitan dalam berhubungan dengan orang lain? Bukan sekedar berkomunikasi loh ya, terhubung dengan orang lain. Kalau ini silahkan chat gitu ya. Yang merasa punya kesulitan misalkan mau ngomong sama downline kita, mau ngomong sama prospekan kita itu susah banget. Even though sulit banget ngomong sama orang yang sering tidur bareng sama kita atau pasangan kita sendiri. Ada, gitu ya. Sulitnya itu dalam arti gini, kayaknya perasaan kita udah ngomong deh, kok dia nggak ngerti-ngerti sih maksud kita gitu. Kayaknya kesannya nggak nyambung-nyambung gitu. Kita sering berkomunikasi, kita sering ngobrol sama pasangan kita, kita sering ngobrol sama prospekan kita, kita sering ngobrol tapi kok kayaknya nggak terhubung ya. Kita sering ngobrol sama downline kita, tapi kok kayaknya downline kita kok selalu selalu ada prasangka ya dengan kita. Kok selalu negatif mulut sih dia sama aku gitu. Ada? Nah, kalau ada tos, teman-teman. Tos, aku pun demikian. Dulu. Ya, 8 tahun lalu aku bener-bener sosok kolerik, jedok, mentok, gitu ya. Yang sangat-sangat sulit sekali untuk bisa terhubung dengan orang lain. Ya. Nah, makanya hari ini selama 30 menit ya, aku akan membagikan teorinya mengenai bagaimana kita bisa mengembangkan yang namanya people skills dalam membangun membangun hubungan dengan manusia. Ya. Oke. Langsung aku share screen dulu. Ya. Mudah-mudahan masuk ya share screen-ku. Masuk, Kak. Masuk ya. Oke, thank you. Oke, teman-teman. Ya. Kenapa sih kita belajar mengenai people skills? Pertama, teman-teman. Perlu pahami tiga hal ini. Uang itu datang dari orang. Ya. Artinya gini. Kalau orang udah nggak suka. Ya. Kalau orang nggak suka sama kita. Percayalah, teman-teman. Tidak akan ada omset. Artinya gini. Orang itu nggak setia pada produk. Tapi setia pada orang. Jadi. Boleh di-mute. ulil, maafir. Karissa, boleh di-mute, Kak? Thank you. Ya. Jadi, orang tuh nggak setia pada produk. Tapi setianya pada orang. Begitupun juga sebaliknya ya. Artinya gini, teman-teman. Kalau misalkan, kalau misalkan dia males gitu ya. Males banget. Ada customer kita. Orang udah beli produk. Males banget pake produk homesaw. Dia udah beli mahal-mahal. Tapi, bisa jadi. Bisa jadi. Karena kitanya yang terus mendampingi dia. Yang terus berhubungan dengan dia. Sehingga dia jadi orang yang jadi dia rajin pake produk nuskin. Kemudian, begitu mau sebaliknya, teman-teman. Kalau orang nggak suka kita, dia bisa loh beli produk nuskin dari orang lain. Bener nggak? Apalagi, apalagi kalau misalnya kita sama-sama tahu gitu ya. Penyakitnya marketplace itu banyak orang yang jual di bawah harga. percayalah teman-teman, saya berani memberi jaminan. Kalau Anda disukai oleh customer Anda, Anda disukai oleh downline Anda, teman-teman, dia akan berpikir seribu kali untuk berpindah ke orang lain. Nah, kalau selama ini kalau misalnya ngerasa bahwa bisnis nuskin ini sulit, ya memang. Karena bisnis ini berhubungan dengan banyak orang. Orang itu ada masalah. Semakin kita kayak tim gitu ya, semakin kita bisa menarik banyak orang. Ya, kita harus siap bahwa kita pun juga harus siap dengan banyaknya permasalahan. Kita harus manage ekspektasi kita, teman-teman. Itulah kenapa, itulah kenapa seorang leader besar, misalkan seperti Bu Yus ya, Mbak Lani, Pak Roni, itu dibayar begitu mahal oleh Tuhan karena mereka punya wadah yang sangat luas untuk menampung begitu banyak permasalahan orang. Anyway, ini juga merupakan salah satu prinsip dari marketing, teman-teman, bahwa kita itu bukan sekedar jualan produk, tapi yang kita jual adalah bagaimana kita bisa menyelesaikan permasalahan orang. Orang lain punya masalah jerawat, kita datang menawarkan bisa apa yang clear action. Kita bantu dia untuk bisa untuk mengatasi permasalahan dia. Orang-orang punya permasalahan dalam body fat, kita bantu dengan TRND. ini. Jadi, kalau Anda terasa saat ini bisnis muskin sulit, wajar, karena bisnis ini adalah bisnis manusia. Dan, teman-teman, sadari bahwa it is not about you. Kenapa? Karena kebanyakan dari kita itu egois dan mementingkan diri sendiri. Makanya, teman-teman, salah satu prinsip yang perlu kita tanamkan ke dalam pikiran kita adalah kalau kita bisa memberikan cukup banyak kita bisa membantu cukup banyak orang mendapatkan apa yang dia inginkan. Maka, kita pun akan mendapatkan apa yang kita inginkan, teman-teman. Percayalah, teman-teman, seluruh bilioner di muka bumi ini, orang-orang sukses yang multi kaya raya, mereka adalah orang-orang yang berhasil berhasil memberikan dampak yang luas kepada orang banyak. Kemudian, keberhasilan Anda tergantung seberapa Anda bisa fokus pada kebutuhan orang lain. Atau prinsipnya paling sederhana gini, kalau kita memudahkan hidup orang, hidup kita pun juga akan dipermudah. Kalau kita fokusnya pada saat kita menawarkan sesuatu ke orang lain, kita terus saja ngomong soal ini yang terbaik TR90 tapi ternyata kita kurang menggali kebutuhan dia. Ternyata kebutuhan dia bukan di body effect ternyata. Kebutuhan dia ternyata dia lebih pengen untuk kesehatan ibunya. Bayangin teman-teman, kalau kita tidak fokus mencari tahu kebutuhan prospekan kita, downline kita, bagaimana kita bisa mengembangkan bisnis kita lebih besar. Nah, gimana caranya Mbak Ezi? Fishing up, give them what they want. Fokus pada kebutuhan mereka. Beri apa yang mereka butuhkan, teman-teman. Apa yang semua orang inginkan. Semua orang mau merasa penting dan berharga. Nah, ini makanya skill untuk kita semua, ke downline kita, ke customer kita, ke prospekan kita. Jangan, makanya kenapa kalau di grup kita ya teman-teman, selama 6 tahun terakhir, di setiap conference call pagi, grup kita selalu menggaungkan mengenai etika bisnis. Jangan pernah mendis edifikasi profesi apapun, baik ibu rumah tangga, pekerja, maupun pebisnis konvensional. Aku sampai hafal di luar kepala gara-gara selama 6 tahun rutin setiap hari itu digaungkan. Kenapa? Karena prinsipnya semua orang itu ingin merasa penting, teman-teman. Mereka ingin merasa berharga. Seorang ibu rumah tangga yang kalau Anda tidak menunjukkan bahwa mereka berharga, mereka juga tidak akan tertarik dalam bisnis ini, meskipun mereka mungkin sangat butuh uang. Kemudian, semua orang butuh dipuji. Makanya, pada saat kita menawarkan sesuatu, jangan lupa berikan komplimen, berikan pujian. Walaupun kita sudah punya tim, punya downline, ada downline kita melakukan kesalahan, jangan lupa gunakan teknik sandwich. Teknik sandwich itu dalam muji dulu, muji dulu, muji dulu, baru di tengah-tengah kasih masukan. Dan setelah itu dipuji lagi, dipuji lagi, dipuji lagi. Teknik sandwich. Jadi, saling bertumpuk. Jadi, jangan lupa bahwa ingat, prinsipnya semua orang butuh dipuji. Dan ketiga, orang itu tidak peduli, teman-teman, seberapa banyak Anda tahu tentang Nuskin. Tidak peduli Anda paham mengenai edge lock, Anda paham cara kerja edge lock, Anda paham cara kerjanya galvanic, lumis, fabus, Anda tidak peduli kalau mereka tidak merasakan kepedulian Anda pada kehidupan mereka. Mereka pun juga bisa jadi tidak beli produk Anda. Begitupun downline Anda. Downline Anda itu tidak peduli Anda itu upline-nya atau bukan. Kalau misalnya Anda upline-nya tapi tidak pernah peduli dengan kehidupan dia, makanya dia juga masuk ke pingganan ke pinggan kiri. Oke. Next. Lalu bagaimana mindset-nya? dalam membangun hubungan teman-teman. Ini mindset yang perlu Anda tanamkan. Berteman dulu. Jangan langsung jualan, jangan langsung prospek. Apalagi, ini saya benar-benar tekanin banget dari dulu ya. Jangan pernah pakai teknik jebakan Batman. Aduh, Tuhan, aku benar-benar enggak suka banget dari dulu. Jebakan Batman itu apa, Mbak Ezi? Jebakan Batman itu kayak, eh, gue kangen sama lu nih, udah lama kita enggak ketemuan. Ketemuan yuk. Ternyata kita datang-datang ke dia nawarin galvanic. Please, jangan. Oke. Jadi datang kepada mereka, benar-benar menempatkan diri kita sebagai teman mereka. Sebagai teman mereka. dan jadilah konsultan yang profesional. Tadi kita udah, dan nanti akan aku kasih tahu profesional itu kayak gimana. Fokus pada konek dan bangun hubungan. Ini kembali relate ke poin yang pertama, berteman dulu, baru, kalau misalnya sudah nyaman, baru kita tawarkan sesuatu. Oke. Tunjukkan kepedulian yang tulus. Ya, sekali lagi, kalau kita memang niatnya sebagai teman, dan kita ajak ngobrol dia, dan ternyata dia ada kebutuhan, barulah kita kasih ke dia, solusi dari kita. Orang-orang yang positif dengan kata-kata yang positif dan kedua pujian. Konsistensi antara lisan, pikiran, dan perasaan. Tadi, Mbak Leng sempat menyinggung ya. Goal kita terjadi, termasuk bisa meng-closingkan orang, itu kan goal kecil ya. Bisa meng-closingkan orang, itu terjadi pada saat hati, pikiran, dan lisan, itu sinkron. Sinkron itu artinya nyambung antara pikiran, hati, sama lisan kita. Dan banggalah dengan profesi kita, teman-teman. Banggalah bahwa kita berbisnis network marketing. Berbanggalah bahwa kita adalah distributor muskin. Oke. Itu mindset-nya. Dan, nah, profesional seperti apa? Ini, aku kasih gambaran perbedaan. Amatir dan profesional. Amatir itu memaksa orang. Eh, lo beli dong sama gue, lo joinnya sama gue aja, lo ngakain join sama dia. Udahlah, lo bantuin gue aja. Dia udah leader besar, udah lo sama gue aja. Gue lagi butuh poin nih, gue lagi butuh, gue lagi ngejar poin, udah lo sama gue aja. Itu memaksa orang, teman-teman. Anda tahu misalkan ternyata customer itu customer upline Anda. Dan Anda kalau sampai ngomong bahwa udah lama gue aja sama Joko, gue timnya dia juga. Dia udah leader, udah banyak customer-nya, lo mendingan bantuin gue. Please, teman-teman. Kalau Anda selakukan seperti itu, percayalah. Itu akan terduplikasi. Oke. Amatir, mengedepankan hasilnya instant, yang penting closing. Yaudah, Galvanic dikurangin 750 ribu. homespa dikurangin, jadi 7,5 juta aja, dikurangin 1 juta buat kamu. Yang penting closing. Hasil instant. Dapat. Ya, pokoknya, nggak peduli orang lain. Percaya. Mau tahu nggak, kenapa aku sangat menentang yang namanya banting harga. Itu mungkin dalam jangka pendek, itu menguntungkan Anda. Tapi jangka panjang, teman-teman. Jangka panjang. Anda bisa bayangin nggak, pada saat Anda ingin omset Anda lebih besar, Anda nggak mungkin sendirian, jualan, teman-teman. Anda butuh orang lain. Dan pada saat orang lain tahu, Anda membanting harga, kira-kira mereka mau nggak kerjasama bisnis dengan Anda. Nggak mau, teman-teman. Ngapain kerjasama bisnis sama orang yang culas? Kalau aku sih, aku sih ya prinsipnya gitu. Nah, tidak peduli kebutuhan yang dengan orang lain, fokusnya pada produk, cuma bisa konek dengan orang yang seperti dirinya sendiri. kayak aku dulu ya, aku bisa konekkan sama-sesama kolerik. Aku tuh nggak tahan banget ketemu sama melankolik dulu. Terus kemudian berhenti satu transaksi aja, nggak ada loyalitas. Satu transaksi itu cuma jual putus aja. Nah, kemudian profesional. Kalau profesional apa? Hubungan jangka panjang mereka. Berpikirnya di hubungan jangka panjang. Makanya, seorang leader yang profesional, seorang pebisnis profesional, itu dia sangat berhati-hati sekali dalam mengelola hubungan dengan customer-nya, dengan partner-partner bisnisnya. Win-win solution, saling memberi nilai tambah. Pikirkan apa yang bisa orang, kenapa orang harus, kenapa orang bisa setia dengan Anda. Apa yang Anda bisa berikan kepada customer Anda. Entah mungkin informasi apa di luar nuskin gitu ya teman-teman. Pokoknya selalu berpikir, selalu kreatif untuk mencari cara untuk selalu mendapatkan nilai tambah. Memberi solusi dari kebutuhan, people fokus, bukan pada produk fokus, bisa connect dengan semua tipe orang, menghargai, menghormati orang. Nah, ini akan mengakibatkan adanya repeat order dan reveler yang sangat tinggi, teman-teman. Tadi sekali lagi, kalau orang sudah suka sama kita, dia akan berpikir seribu kali, berpindah ke apa namanya, ke pebisnis nuskin yang lain atau ke grup lain. Nah, ngomong-ngomong soal tadi karakter, teman-teman udah ngisikan ya, Google Form ya. Kalau misalnya belum, nanti pasti akan bingung pada saat workshop, itu akan kepake banget. Nah, ingat ini, komunikasi bukan hanya sekedar friendly, tapi bagaimana bisa connecting dengan orang lain. bukan hanya sekedar menjadi sosok yang ramah, itu belum cukup. Menjadi sosok yang ramah, itu belum cukup. Tapi bagaimana kita connect dengan orang lain. Nah, caranya gimana supaya bisa connect? Pertama, skill-nya adalah pada saat, misalkan sekarang, mau ketemuan di online, gimana dia bisa, first impression dia dalam tiga menit, itu bagus tentang Anda. Itu harus, ada strategi. Nah, strategi pertama, kita lihat fisiologi, kita melakukan matching dan mirroring, dan melakukan forming. Nah, kita bedah satu-satu ya. Kita bedah satu-satu, fisiologi. Meskipun online, meskipun saat ini online, teman-teman, tetap harus diperhatikan fisiologi kita, body language kita, postur tubuh kita, eye contact kita. Senyum. Jangan lupa, teman-teman, senyum. Ini dulu saya sulit sekali melakukannya, teman-teman. Sulit, senyum. Kalau nggak senyum, default muka aku itu udah jutek lah pokoknya. Udah nggak enak dilihat. Tapi sekarang gara-gara new skin itu jadi ngelatih, sering senyum. Kemudian suara, intonasi, tempo, volume. Volume suara. Makanya, saya itu paling suka inviting lewat telepon, teman-teman. Kenapa? Karena energinya itu tersalurkan gitu loh. Orang yang prospekkan kita itu juga nangkep energi kita, nangkep semangat kita. Kalau misalnya masih belum berani inviting lewat telepon, paling nggak kirim voice note, teman-teman. Kirim voice note. Soalnya kalau lewat tulisan, somehow energi kurang, kemudian jawabnya bisa lama. Seperti itu. Itu salah satu contohnya. Kemudian, kalau ini jarak, proximity, ini kalau kita offline, ketemuan offline, duduk kita, jangan terlalu berjauhan dengan prospekkan kita. Dan sentuhan ini kalau offline. kemudian yang kedua, mencari kesamaan. Ingat, orang itu suka pada mereka yang mirip dengan mereka. Orang itu menyukai orang lain yang seperti mereka atau yang mereka kagumi. Ih, Mbak Izi banyak ya kesama namaku, aku juga dulu jutek begini segala macam. Nah, itu biasanya akan masuk tuh sama aku, bakalan ngobrol banyak. Atau kagum, kita misalkan kagum dengan Mbak Lani. Mbak Lani keren banget sih. Kayak gitu-gitu ya. Itu biasanya akan langsung nyambung. Pada saat kita ngobrol, connect. Kemudian, membangun repos, bisa menciptakan, membangun kesamaan matching dan mirroring. Matching dan mirroring itu, kalau misalnya offline ya, apa namanya, duduknya, kalau dia duduknya tegak, ya kita ikut an tegak. Kalau dia suka begini, ya kita begini. Pokoknya, kayak, melakukan frekuensi yang sama. Nah, kalau offline gimana Mbak Izi? Sama. Offline pun demikian. Offline itu ada proses mirroring juga, teman-teman. Ada proses mirroring yang, kalau misalkan dia suaranya, misalkan aku ngomong sama Mbak Ica, kalau ada tahu, ngobrol sama Mbak Ica, kayak gimana, misalnya lembut gitu ya. iya zi, gini-gini. Nah, aku akan seperti tone down, kayak nurunin toneku, tone suaraku. Iya Mbak Ica, tolong ya, jadi bisa nurun tone-nya. Pacing dan leading, ini bagaimana kita bisa mengkontrol, apa namanya, percakapan kita. Nah, satu hal yang unik, teman-teman, yang namanya menguasai percakapan, itu bukan dengan, bukan dengan kita banyak bicara. Catat baik-baik dalam buku catatan Anda, besar-besar di-stabiloin, mereka yang banyak bertanya, justru mereka lah yang menguasai percakapan. Percaya nggak? Coba deh, kalau Anda banyak menjelaskan, oh Anda udah kalah berarti. Tapi kalau Anda yang banyak bertanya, Anda yang banyak mendengar, Anda yang menguasai percakapan, teman-teman. Jadi, dicatat ya, jadi itu. Bukan dengan banyak ngomong, berarti Anda yang menguasai percakapan. Nggak, salah. Justru Anda kalah di situ. Kalau Anda bisa banyak bertanya, Anda bisa banyak mendengar, Anda yang menguasai percakapan. Forming. Connect dengan teknik forming. Kita tanya dulu keluarga mereka, pekerjaan mereka, hobi mereka. Pekerjaan itu artinya gimana sih? Ya misalkan, Gatya, sekarang kesibukan lo apa? Bangun bisnis sendiri, cari atau kerja. Nah, kemudian kalau hobi, hobi maksudnya gimana sih? Hobi itu untuk melihat apakah dia punya waktu luang. Sekarang, gimana pandemik ini? Apa namanya, lo nggak bisa hiking lagi dong? Gimana sekarang untuk misi waktu lo? Seperti itu. Jadi, bisa nanya seperti itu ya. Tujuannya apa? Untuk mencari sign. Sign itu kekuatan mereka, tertarikan mereka, ketujuan mereka, dan paling penting adalah kebutuhan mereka. Ingat, teman-teman, orang itu kalau udah merasa butuh, mau semahal apapun produk, dia pasti beli. Tapi kalau produk yang murah sekalipun, kalau dia rasa tidak butuh, maka dia juga mau beli. jadi ingat menggali kebutuhan orang. Nah, kemudian sekarang kita bahas mengenai personality plus. Siapa di sini yang sudah ini, sudah sudah ngisi ya Google Form? Kita belajar di sini, teman-teman. Kunci, kenapa sih kita harus belajar mengenai karakter orang, karakter personality orang? Karena kunci untuk memahami orang terletak pada kemampuan kita untuk memahami diri kita sendiri. Tuh, makanya tadi ada PR kan, sebelum jam starti mulai disuruh ngisi Google Form. Itu gunanya untuk membantu Anda semua melihat ke dalam diri Anda. Sebenarnya Anda tuh sosoknya kayak apa sih? Seperti itu. Karena ini adalah kuncinya, teman-teman. Untuk kita bisa memahami orang lain, kita harus memahami diri kita sendiri. Kemudian, ada empat karakter kepribadian. Sanguin, kolerik, melankolik, pragmatis. Apa aja kita bedah satu-satu. Satu, sanguin. Saya tuh suka banget sama orang-orang sanguin. Dia antusias, dia ekspresif, dia berteman dengan banyak orang. Buat dia tidak ada kata yang namanya orang asing. Nggak ada deh di kampus mereka tuh. Orang asing tuh siapa ya? Buat mereka, semua orang adalah teman mereka. jadi nggak pernah takut bertemu orang asing. Dia kreatif, dia menyenangkan, dia tuh suka jadi relawan di banyak pekerjaan, dia tuh yang selalu meramaikan ruangan. Pokoknya, kalau ngeliat orang sanguin tuh, gampang deh. Udah lah, bajunya warna-warni, kemudian suka gerak-gerak, suka meluk-meluk, nah itu biasanya sanguin. Nah, tapi kalau sanguin itu kelemahannya suka nggak inget nama. Mohon maaf ya teman-teman yang sanguin gitu ya, itu nggak susah banget inget nama. Ingat orang, apalagi kalau orangnya bajunya yang dia suka gitu ya, penampilannya yang agak esentrik itu dia ingat. Tapi nama, aduh pokoknya sulit sekali rasanya untuk bisa inget nama orang. terus nggak banyak tindak lanjut, artinya gini, banyaknya para sanguin ini itu kebanyakan ide. Idenya gede-gede. Ah, bagus banget kalau kita begini, kalau kita begitu. Tapi setelah itu biasanya nggak ada action. Biasanya action. Sanguin gitu. Atau dalam bahasa ininya gini, secara sederhana dia itu ngomong dulu, mikirnya belakangan. Nah, itu sanguin. Kemudian sering kali, jadi terlalu banyak bicara. Nah, itu tadi. Pokoknya dia nye-post aja dulu. Baru dia mikir. Dan kadang-kadang ini memang suka melebih-lebihkan, suka lebay gitu ya. Dia banyak menggemar, tapi dia itu sedikit teman-teman yang dekat. Dia banyak yang nge-fans sama dia, tapi yang dekat sama dia itu biasa sedikit. Kemudian kadang-kadang suka egois, nggak peduli orang, pokoknya yang penting gue nyaman. Yang penting gue happy. gitu. Dan sering kali tidak terorganisir, berantakan, bukunya, barangnya, bajunya, tasnya, isinya, pokoknya semua dimasukin. Ya, nggak ada, eh, dia nggak kenal deh, namanya back organizer tuh, nggak kenal. Semua barang dimasukin. Jadi kayak tasnya itu kayak kangkang dorayamun, semuanya ada. Dan sering kali kelemahannya tuh, dia suka memanipulasi melalui persona dirinya. Ya, bisa memanipulasi orang lain dengan persona dirinya. Nah, itu kelemahannya si sanguin. Ada yang sanguin di sini? Kalau ada, silahkan chat di kolom chat, ngerasa, itu aku banget, Mbak Ezi. Nah, sekarang aku kasih tipsnya. Gimana caranya untuk Anda mengelola para sanguin nih? Coba. Ya, fokus-fokus ke aku. Para sanguin, aku akan memberikan tips bagaimana bisa mengelola kelemahan Anda. Mau? Siap-siap ya? Oke. Nah, solusi untuk kamu para sanguin, berhenti, lebay. Kalau nggak bisa berhenti, diminimalisir deh. Dijarangin, jangan-jangan sering-sering ngelebayin sesuatu. Ini biasanya yang paling suka tuh kalau sanguin itu, kalau soal angka biasanya. Angkanya tuh, misalkan undangannya 100, tapi dia bisa bilang, wah ada seribu undangan. Nah, itu contohnya. aku bisa ngomong banyak soal sanguin karena di sisi ku tuh 50 persen sanguin. Dan kemudian, untuk para sanguin, please belajar untuk lebih banyak mendengar. Jangan kebanyakan ngomong. Pokoknya belajar untuk lebih banyak mendengar. Dan belajar mencatat. Ingat, teman-teman. Anda para sanguin, tos dulu pokoknya. Ini juga aku lagi proses belajar. Mencatat. Makanya kenapa yang namanya keuangan tuh harus terus mencatat pengeluaran, mencatat setiap kali training, mencatat customer kita. Ya, dicatat teman-teman. Oke. Karena kalau Anda nggak nyatat, para sanguin, kita itu punya keterbatasan dalam mengingat jangka panjang. Jadi, kalau misalnya ada satu kejadian itu seringkali tiba-tiba menguap. Jadi, harus dicatat. Oke. Dan fokus pada pengembangan persahabatan yang mendalam. Jadi, jangan semua orang ditemenin. Bukan jangan berteman dengan bukan jangan berteman ya. Artinya, kalau kita membangun pertemanan dengan orang, jangan sekedar say hi doang. Tapi, bikin bangun hubungan yang mendalam. Ya, itu. Nah, untuk Anda yang bukan sanguin, yang mungkin saat ini geluh dengan orang-orang sanguin, sanguin gitu ya. Dulu tuh ada di online ku, kalau ngelihat orang sanguin tuh kayak, ya Allah kok ada orang kayak begini ya. Aduh, kok berantakan banget. Kayak gitu-gitu. Nah, ini tipsnya nih. Tips menghadapi orang sanguin. Buat Anda yang rasa kayaknya gemes sama orang-orang sanguin ya. Ini tipsnya. Sadarilah, pahamilah, terimalah orang-orang sanguin itu berbicara tanpa berpikir lebih dulu. Aku sambil ketawa gitu. Sering banget. Kayak kemarin yang aku jalan sama Lohawa dan Bayu, sering banget Bayu ngomong gini, kebiasaan lo mah. Ngelakuin dulu, mikirnya belakangan. Baru-baru aja kemarin Bayu ngomong gitu. Ya, jadi, bye. Sadarilah bahwa mereka itu, para kamu yang sanguin itu berbicara tanpa berpikir lebih dahulu. Kemudian, sadarilah, terimalah dan pahamilah. Orang-orang sanguin mengalami kesulitan dalam menyelesaikan tugas. Jadi, teman-teman, untuk Anda yang merah melankolik, para polerik gitu ya, bersabar, belajar bersabar bahwa yang namanya sanguin itu butuh proses dalam menyelesaikan pekerjaan mereka. Oke. Bantu mereka untuk tidak menerima lebih dari yang dapat mereka lakukan. Jadi, artinya gini, bantu mereka untuk bikin skala prioritas. dari sekian pekerjaan sehari ini kamu bikin to-do list, coba di-arrange tiga hal aja, tiga aja, tiga, jangan banyak-banyak, tiga hal yang mau kamu lakuin hari itu. Dibantu, teman-teman. Dan ingatlah, teman-teman, para Anda yang bukan kaum sanguin, kaum sanguin itu sifatnya emosional. Ya, aduh, my God, over time ya. Dipercepat. Oke, sekarang melankolik, kekuatannya. analitis, jenius, biasanya orang melankolik itu pintar-pintar, pokoknya lah, Mbak Dian, Mbak Laura, Mbak Ayu, Mbak Ica, ah banyak banget deh, Mbak Kikau, tuh, meskipun tampilannya sanguin, tapi melankolik ada. Analitis, jenius, ya, merencanakan, mengatur, rapi, teratur, dapat diandalkan, ya, untuk menyelesaikan pekerjaan, berorientasi pada detail, ekonomis, penyayang, perseleksionis, dan kreatif. Tapi, itu kemahannya, mereka mudah tertekan, teman-teman, ya, para kaum melankolik ini benar-benar kayaknya semua perasaannya kayak kristal, gitu ya, jadi mudah, mudah, rapuh, gitu. Dan mereka memang sering punya asumsi yang buruk dalam melihat orang, dalam melihat situasi, punya citra diri yang rendah, suka menunda-nunda perencanaan, ya, dan seringkali memiliki harapan yang gak realistis, ya, membawa awan dalam ruangan. Artinya gini, kadang-kadang masuk ruangan tuh mukanya, mukanya kayak sedih, kayak bete, gitu. Ya, itu biasanya orang-orang melankolik. Nah, gimana ininya, solusi untuk kamu para melankolik, ya, sadirilah teman-teman melankolik nih, aku ngomong dengan Anda, para kaum melankolik, sadarilah, gak ada orang yang suka menyukai orang yang gampang bete. Oke, jangan terlalu mudah tersinggung, guys, para teman-teman gue melankolik, ya, cari, kalau misalnya ketemu orang yang ngejeblak gitu ya, cari sisi positifnya, kemudian rencanakan lebih sedikit gitu ya, dan lakukan lebih banyak. Artinya jangan terlalu banyak perencanaan. Action-nya dibanyakin, ya. Dan turunkan standar Anda, teman-teman. Kalau kamu, ya, kalau teman-teman punya, teman-teman melankolik punya standar yang tinggi, tolong turunin. Ya, nanti orang-orang pada nangis sama Anda. Tips untuk connect dengan, untuk connect dengan melankolik. Ketahuilah, pahamilah, dan sadirilah, dan terima lah, bahwa mereka sangat sensitif, dan mudah terluka. Duhai, para pasangan yang punya pasangan melankolik, kata baik-baik ini ya. Kemudian mereka secara alami suka pesimis, mereka, dan usahakan bantu mereka membuat jadwal yang masuk di akal mereka. Makanya kalau prospekan, kalau Anda sekedar ngeblak bahwa, Nuskin bisa kasih Anda 1 triliun setiap bulan. Nah, para melankolik, Anda punya prospekan melankolik, mereka langsung, tangannya mereka di dada, triliun sebulan, langsung, teman-teman. Jadi, kalau misalnya ini, apa namanya, ya, bikin sesuatu yang memang masuk di akal mereka. Kemudian, terimalah, kalau kita berhubungan dengan melankolik, terimalah bahwa kita harus lebih rapih dalam berhubungan dengan mereka. dan terimalah bahwa orang-orang melankolik itu rata-rata pendiam. Pendiam. Banyak, nggak jarang mereka sering melakukan ilmu kebatinan. Oke, ini harus di, ini, ini harus diterima. Ya, teman-teman. Nah, itu, sekarang kolerik. Nah, ini aku nih, ini aku. Tuh, kuatannya, memang dia born to be leader, dia, nggak perlu, sorry, sorry, ini kurang, nggak perlu didorong, ya, kemudian orientasinya pada tujuan, kemauannya keras, bisa menjalankan apa saja, ya, dia mandiri, dia itu bisa membuat keputusan sepersekian detik, ya, dia bisa memecahkan masalah, dan biasanya dia benar, teman-teman. Ya, para melankolik ini biasanya, instingnya kuat, ya, kemudian tapi kelemahannya, jarang sekali bisa melihat kesalahan. Oke, tipe pekerja yang kompulsif, dia butuh power, control, controlling, dan suka memerintah. Jadi, kalau ada, ya, mungkin anak Anda yang tipe-tipe yang seperti itu, keras kepala, kemudian, sukanya merintah, bisa jadi dia kolerik, teman-teman, bisa jadi dia bakat yang memimpin. Nah, sekarang aku kasih tips, ya, untuk kamu nih, Anda, para kaum kolerik yang sama dengan saya, belajarlah untuk relax, belajarlah untuk merasa tidak bersalah kalau pekerja berantakan, dan kalau mau mengkontrol sesuatu, minta izin. Boleh nggak ini gue pegang, gitu. Ya, akui kesalahan kalau kita memang melakukan kesalahan dan melatih kesabaran kita, teman-teman. Para kaum kolerik, it's not easy, aku tahu banget rasanya, yang namanya kesabaran. Tapi, ya, campan baik-baik, tidak ada batasan untuk kebas kesabaran. Kalau Anda masih merasa bahwa, tapi kan kesabaran gue itu terbatas. Oh, enggak. Sabar itu unlimited. Tidak terbatas. Jadi, memang perlu dilatih terus-menerus. Sumbuh sabarnya itu perlu ditambahin. Satu centi, dua centi, tiga centi, nggak masalah. Pokoknya ditambahin. Ya, nah, tipsnya nih, untuk connect dengan kolerik. Kalau Anda mau connect dengan saya, atau mau connect dengan upline Anda yang kolerik, atau connect dengan downline Anda yang kolerik, sadarilah, mereka itu mungkin terlahir sebagai pemimpin. Mereka itu menuntut komunikasi dua arah. Makanya kalau misalnya, tiba-tiba kita melakukan sesuatu yang tidak ada komunikasi dengan mereka, mereka bisa jadi merasa dilangkahi, atau mereka jadi merasa tersinggung, merasa tersakiti. Jadi, begitu lah. Dan ketahulah bahwa mereka tidak bermaksud menyakiti. Jadi, kalau tampilan kolerik itu biasanya ngomongnya asal menjeblat, suka asal menjeblat, halus-halus dada aja, tapi yakinlah, tidak ada maksud mereka untuk menyakiti Anda. Pahami bahwa mereka pada dasarnya kurang memiliki belas kasih. Biasanya orang-orang itu raja tega memang, dia bisa sangat-sangat tegas sekali, tanpa tedeh ngaling-ngaling. Dan pahami bahwa hidupnya mereka itu adalah hitam dan putih, enggak ada tuh abu-abu. Ya, lo salah atau benar. Tuh. Terakhir, pragmatis. pragmatis ini. Mau tahu enggak orang-orang pragmatis kayak siapa? Kayak Mas Salman. Nah, itu pragmatis sekali. Kekuatan. Pragmatis itu santai, rendah hati. Dia enggak mau menyinggung orang. Dia orangnya sabar, dia orangnya tenang, dia... Biasanya ya, kalau cowok-cowok, misalkan kalau zaman SMA, kalau kelihatannya pendiem, tenang, kalem itu kayaknya cool. Keren. Dia realistis orangnya, dia biasanya suka menjadi mediator, dan pendengar yang baik. Makanya karena dia pendengar yang baik, biasanya orang-orang pragmatis, itu tidak sulit membangun hubungan yang mendalam dengan orang lain. Dia bisa jadi temannya sedikit, tapi benar-benar sahabatan banget. Tapi kelemahannya, enggak antusias, dia enggak suka perubahan, dia suka nunda-nunda, dia suka menghindari konflik, dia... Ya, kalau misalnya ada konflik, sebisa mungkin konflik itu redak sendiri. Dia enggak mau. Biasanya orang-orang pragmatis itu males menghadapi konflik. Dan seringkali terlihat males-malesan, sukanya bimbang, tertutup secara emosional, dia introvert biasanya, menghindari konflik, dan mengalami kesulitan dengan disiplin. Biasanya para pragma ini. Tapi leader-leader di DNA community yang para pragma ini tidak terbukti, teman-teman. Sudah terlatih mereka dalam hal kedisiplinan, para leader-leader yang pragma-pregma. Nah, terus solusi untuk para pragmatis nih. Solusi untuk para pragmatis, ayo deh guys, belajar buat nunjukin antusias. Antusiasme itu harus ditunjukin. Yang enerjik, yang semangat. Jangan yang lemah, gontai lemah, ngasuh, ngobrol gair, aduh, kasihan timnya nanti, kasihan customer-nya. Jadi, jadi gelah gitu, jadi pals ngomong sama kita. Mencoba, dan untuk kamu ya, Anda yang pragmatis, cobalah sesuatu yang baru. Belajar mengkomunikasikan perasaan, jangan terlalu sering, main ilmu kebatinan, teman-teman. Praktek, untuk mengambil keputusan. Dan belajar, berkata tidak. Ini penting banget. Begitu banyak teman-temanku yang pragmatis, itu tuh suka jadi bemper. Lu aja ya, lu aja ya, lu aja ya. Terus kemudian dia jadi kebingungan sendiri. Lu banyak banget pekerjaan gue. Jadi, belajar untuk berkata tidak. Nah, terus, gimana tips untuk connect dengan ke pragmatis? Kalau Anda punya pasangan yang pragmatis, yang kalem, tenang, kayak air gitu ya, sadarilah teman-teman. Mereka butuh dimotivasi secara langsung. Mereka bantu mereka untuk menetapkan tujuan. Ini kayaknya, nggak bisa nih kita hidup kayak gini-gini aja. Ayo deh, kita mau ngapain nih? Jadi, bantu mereka ya, teman-teman. Dan, tetap hargai mereka. Oke. Jangan mentang-mentang, misalkan kayak aku, misalkan punya pasangan yang pragmatis, jangan mentang-mentang karena aku kolerik, terus kemudian jadi menjajah mereka. Jangan. Oke. Tetap ingat prinsip tadi, pada saat people scale, prinsip pertama, orang butuh dihargai. Itu prinsip pertama. Jangan mengharapkan antusiasme yang langsung meledak dari diri mereka. Jadi, kita harus expect, aduh kok, misalkan pasangan kita, aduh kok pasangan gue nggak bisa kayak pasangan dia itu ya, orangnya energi, orangnya enak banget dilihat, orang-orangnya gampang diajak ngomong gitu. Ya, kita harus menerima, teman-teman. Orang-orang pragma itu nggak bisa meledak-meledak. Ya, tapi, aku pernah sih, ada teman pragma gitu ya, apalagi pragma yang belum dewasa. Duh, sekalinya, sekalinya marah. Nyermin. Ya, kemudian paksa mereka untuk membuat keputusan yang penting. Karena seringkali, pragma itu nggak mau ngambil keputusan yang sulit. Dan, jangan sering menyalahkan mereka. Karena dengan kita menyalahkan mereka, mereka akan semakin takut untuk melangkah. Mereka akan semakin takut untuk mengambil keputusan. Udah, itu teorinya, teman-teman. Sekarang, ya, sekarang, tunggu aku stop share. Kita ke workshop. Ya, siap-siap workshop ke kelas masing-masing. Sebelum itu, mungkin aku kasih gambaran. Nanti, buat Anda yang sudah mengisi form, coba dilihat. Anda dominannya di mana, nanti didiskusikan di dalam kelas masing-masing. Nanti aku akan jalan-jalan. Aku,